Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi guys dengan saya di Avanti M Channel Kali ini guys Saya mau jawab pertanyaan ini guys Ada yang nanya intanon Jadi nanyanya gini guys Intanon itu panennya berapa HST Jadi Cara menentukan panen itu Umumnya ini ya Saya bicara umumnya ya Bukan intanon saja ya teman-teman ya Kan melon secara umum itu ada melon golden Ada atau winter melon ya Ada juga yang Cantalope ya Atau rock melon ya teman-teman ya Kalau Itu kan punya varitas itu kan karakternya berbeda ya teman-teman Nah Sebenarnya Patokan untuk menentukan Berapa AST panennya itu Pertama memang varitasnya ya Satu ya Tapi secara umum nih secara umum Kita abaikan lah varitas ya Tapi secara umum Itu adalah Berapa hari Berapa hari setelah tanam dari polinasi Sebenarnya kalau dari HSS itu Kadang ngitungnya gak ada berguna itu teman-teman ya Kecuali orang yang sudah pengalaman ya Makanya jangan ngitung dari HSS Tapi dari hari setelah tanam Jadi berapa polinasinya teman-teman ya Nah berapa waktu polinasinya itu Berapa hari ketika polinasinya itu Dari setelah tanam Itu tergantung cabangnya teman-teman ya Cabang yang dibuahkan ini seperti ini teman-teman Ini melon intanon ya Ini kita hitung dari bawah ya teman Satu dua tiga empat lima Enam Tujuh lapan sembilan sepuluh Jadi saya buahkan di cabang ke sepuluh Ini cabang utama ya Bagi yang pemula nih Yang mau baru menanam melon Ini cabang utama Ini Eh batang utama Bukan cabang ya Sorry abaikan tadi Ini batang utama Ini batang daun ya Ini cabang nih teman-teman ya Ini cabang ke sepuluh Jadi di melon itu Disini ada cabang Cabang Ini dulu saya pruning Cabang 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 buah ya teman-teman Ini cabang buah Nah Dia itu karena biasanya ada Buah itu disini satu Disini dua Kalau diterusin nanti dia Udah gak ada cabang betina lagi Buah betina Biasanya cuma dua aja disini Tiga itu udah gak ada Tiga empat kesana itu udah gak ada Nah Berapa Polinasinya Jadi ada yang Dua puluh Ada yang dua lima Ada yang tiga puluh Hari setelah tanam Itu tergantung dari Berapa Di cabang berapa Tanaman kita ini Mau dibuahkan Misalkan saya sepuluh ya Sepuluh Itu Umumnya itu di dua lima Dua enam Dua enam ya AST Atau ada yang juga Ada yang di dua satu Juga ada Dataran rendah ya Kalau saya ini Yang ini kemarin itu di Tiga puluh AST Hari setelah tanam Ya teman 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 ya Nah kalau saya mau cabangkan di Delapan Satu dua tiga empat lima Enam tujuh delapan disini Ya Atau di enam tujuh delapan Maka dia itu Ini jarak ini bisa Tiga hari empat hari nih teman teman ya Ini bisa tiga hari Baru dia muncul Calon buahnya ya Jadi bisa beda tiga Sampai lima hari teman teman Nah Kalau dia di tujuh delapan Bahkan atau lima enam Ada yang di lima enam Itu bisa di Lapan belas Dua puluh Dua satu hari teman teman ya Kalau dia mau Cabangkan buahkan disini Satu dua tiga empat lima Enam disini ya Atau tujuh Itu lebih cepat lagi Nah Sedangkan Umumnya Kalau yang golden itu Di empat puluh Di empat puluh hari Setelah polinasi Tadi kan Hari setelah tanam ya Polinasinya di Misalkan taruh lah Di dua puluh lima ya Umumnya Dua puluh lima hari setelah Tanam Dua puluh lima Sekarang Setelah polinasi Maka Umumnya itu Dia akan panen di Kalau golden ya Apalagi yang tidak berjaring itu Umumnya di Tiga puluh Eh Tiga puluh Empat puluh Empat puluh ya Empat puluh plus minus ya Teman-teman HST bisa di empat dua Bisa di empat puluh hari setelah polinasi ya Teman-teman ya Setelah polinasi Tapi kalau yang Apa rockmelon Bisa di empat puluh lima hari setelah polinasi ya Jadi bisa di empat tiga sampai lima sampai empat lima hari setelah polinasi Mulai itu Tadi berapa Tadi berapa dua lima hari setelah tanam Ditambah Empat puluh lima setelah polinasi Berarti berapa Tujuh puluh ya Tujuh puluh HST Kalau empat puluh lima tambah empat puluh Berarti enam puluh lima HST Jadi gitu teman-teman ya Jadi gak bisa kita Ditanya langsung Berapa HST panen Itu gak bisa teman-teman Gak bisa langsung Jadi biasanya Atau gini bilangnya 60 sampai 65 Atau 65 sampai 70 HST Jadi tergantung Cabang Cabang mana yang dibuahkan gitu Cabang keberapa yang dibuahkan Oh ini berat teman 1,2 ini Gitu teman-teman ya Saya Pikir cukup jelas ya Jadi sekali lagi Jadi kita menghitungnya itu Berapa HST setelah Tanam Ke polinasi Misalkan 25 HST Maka Panennya itu diperkirakan Sekitar Kalau golden 40 sampai 45 Kalau Rockmelon itu bisa 45 sampai 50 HST Teman-teman ya Itu ya Jadi Begitu Jadi Hitungnya begitu Tergantung Cabang Buah keberapa Kalau dia Semakin rendah Maka Panennya lebih cepat Lebih cepat bisa Jadi Kalau beda 4 ruas itu Sekitar 5 hari lah Teman-teman ya 5 hari Oke Itu aja Teman-teman ya Jawaban dari saya Kalau ada yang menanyakan Seberapa lama Oh ini berat 1,2 Walaupun kecil gini Tangan saya Lihat Kecil ya Tapi beratnya 1,2 Berat Belum digantung juga Oke teman-teman ya Itu aja Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like And subscribe Terima kasih yang sudah subscribe Ya Ya target saya sih Bisa 10 ribu lah Subscriber ya teman-teman ya Terima kasih Wabilahitopik walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih